Satgas Penanganan COVID-19, Bangka Barat melakukan tes web PCR masal ke Masyarakat RT 003 Dusun 6 Pait Jaya, Desa Beloh Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada Selasa 13 Juli 2021. Tes PCR masal langkah maksimal tracking cegah pendularan COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19, Bangka Barat melakukan tes web PCR masal ke Masyarakat RT 002 Dusun 4 Pait Jaya, Desa Beloh Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada Selasa 13 Juli 2021. Tes web PCR masal ini upaya memaksimalkan kegiatan tracking dan penyisiran kepada Masyarakat RT 003 yang menjalani PPKM Mikro selama kurang lebih 7 hari. Untuk tes web PCR masal hari ini, pihak Satgas Penanganan COVID-19, Bangka Barat menargetkan 360 orang. Namun hingga pukul 10 pagi, baru 41 orang yang berpartisipasi atau sekitar 11% penduduk dusun. Kegiatan akan terus dilakukan hingga sore hari. Ini sebetulnya kita mau identifikasi apakah ada transmisi penularan lanjutan dari kasus sebelumnya yang teridentifikasi sebelumnya. Sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan, nanti untuk pengetatan PPKM Mikro yang selesai, kasus di Pait Jaya ini betul-betul tuntas. Ya, betul-betul tuntas. Jadi penyisiran, tracing, dan pemeriksaan, testing itu kita lakukan secara maksimal. Di sini kami ucapkan terima kasih ya. Kita dibantu oleh DMI Tauri, masyarakat untuk bisa memaksimalkan pelaksanaan di sini. Target kita hari ini 360. Target kita 360 orang. Tapi memang sampai dengan saat ini, yang baru kita lakukan pemeriksaan, sekitar 41 orang. Jadi mungkin baru sekitar 11%. Baru sangat berikut. Kita mungkin melihat nanti satu jam dari pertama. Kalau memang tidak ada perkembangan, mungkin kita akan pilih alternatif lain. Kalau kita nanti akan door-to-door atau seperti apa, teknis ya. Yang jelas, semakin banyak testing, itu akan semakin baik. Kemudian kita bisa dapat gambaran sebetulnya, berapa banyak ke sini yang bisa kita kalisir kasusnya. Hari ini kita melakukan testing dan tracing ya. Di desa Pai Budaya ini, kita sudah tetapkan BPKN Mikro 3 hari. Jadi ada tambahan positif 40 totalnya. Jadi untuk kegiatan kita langsung berubah datangin masyarakat. Dan kita lakukan tes PCR. Ya, tes PCR. Supaya betul-betul kita tahu berapa jumlah positif untuk kegiatan masyarakat sudah kita batasi. Sangat terbatas, kegiatan yang esensial yang diperbolehkan lainnya kita tetap di rumah. Mungkin himbawan kepada masyarakat yang sedang jalan di BPKN ini? Himbawan yang memang kegiatan yang sangat penting baru dibolehkan. Kalau tidak, tetap setelah di rumah saja, sambil berdoa, ikuti dari Satgas, dari TNI, dari Dinkas. Terus nanti kita akan melakukan asisensi, supervisiper setiap hari, diawasi. Yang dokter juga ada, vitamin, bantuan sebagu juga sudah kita siapin. Untuk penunjang untuk masyarakatnya sebenarnya? Ya, bantuan sebagu ya. Ada dapur umum ya? Ini dapur umum akan dibuat nanti oleh Pak Wakil, dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati siang ini untuk menyediakan makanan. Untuk mengetahui hasil dari tes web PCR masal, sampel akan dibawa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Hasilnya menunggu sekitar 5 hari atau 1 minggu. Saya, saya sendiri Pak, ini anak Pak. Ada? Di Bangka Barat, Bangka Blitung Rizky, Rahmadani AY News, melaporkan.